Oke, kita lanjutkan pembahasan persiap penurut TBK Kita akan bahas materi persamaan kuadrat Nah, disini kita diberikan persamaan kuadrat X kuadrat tambah X min 3 sama dengan 0 Nah, pertanyaannya adalah Berapa nilai X dikurang 3 per X? Nah, setiap ada soal ini Biasanya orang akan mengarah bagaimana cara mencari X-nya Habis itu, habis kita mendapatkan X-nya Pastinya kita akan substitusikan ke sini Nah, itulah cara mengerjakan soal ini pada umumnya Namun, untuk soal ini Kita akan terjebak ketika kita mencari X-nya berapa Terus kita tinggal substitusikan persamaan ini Kenapa demikian? Karena untuk persamaan kuadrat ini Akar-akarnya itu bukan bilangan rasional Apalagi bilangan bulat Kita coba ya Kita faktorkan untuk mendapatkan nilai X-nya berapa 2 bilangan dikali 2 bilangan dikali hasilnya minus 3 Dijumblakan 1 Dijumblakan 1 Kita harus cari Bilangannya berapa sama berapa Saya rasa tidak ada ya Bilangan bulat yang kalau dikali hasilnya minus 3 Dijumblakan 1 Jadi, untuk soal ini Sepertinya caranya tidak harus kita mencari nilai X terlebih dahulu Dengan cara faktor Ataupun dengan cara kita menggunakan rumus ABC Nanti X-nya disubtitikan ke sini Karena kotak rumus ABC nanti kemungkinan besar akar-akarnya adalah bentuk akar Nah, jadi caranya bagaimana caranya? Soal yang kita punya ini X kuadrat tambah X min 3 sama dengan 0 Ya, tentunya kita anggap X tidak sama dengan 0 Ya, karena tidak mungkin kalau X-nya 0 hasilnya jadi 0 Ya, jadi X ini tidak X sama dengan 0 bukanlah solusi dari persamaan kuadrat ini Nah, langkah selanjutnya agar muncul bentuk yang ditanya ini Kita bisa langsung bagi kedua ruas Ya, kita bagi dengan X Kita sudah asumsikan X tidak sama dengan 0 Maka kita bagi dengan X Maka dapatlah X Tambah X bagi X1 Dikurang 3 bagi menjadi 3 per X Sama dengan 0 Nah, bentuk yang ditanya adalah X dikurang 3 per X Nah, ada lah di sini muncul bentuknya X Dikurang 3 per X Jadi, di ruas kiri biarkan bentuk X min 3 per X Artinya, plus 1-nya ini kita hilangkan Dengan cara kita kurang 1, 2 ruas Jadi, dapatlah X dikurang 3 per X Ini sama dengan min 1 Nah, jadi untuk soal ini Kita jawab jawabannya min 1 Jadi, kita pilih opsinya yang D